musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel seneng tani bersama saya titis semoga anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat seneng tani semua sehat selalu dan tetap semangat untuk bertani sahabat seneng tani semua pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan total tanaman ada sekitar 4000 tanaman dan uniknya dari sekian banyaknya tanaman disini ternyata tidak ada yang disulang sama sekali, nah jadi video kali ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat seneng tani semua yang masih sering menyulang pasca pindah tanam karena mengalami beberapa kendala, misalnya tanamannya terserang patogen ataupun tidak mampu beradaptasi sehingga tanamannya mati kemudian harus dilakukan penyulaman jadi simak video ini sampai akhir untuk tahu bagaimana cara lengkapnya petani pemilik lahan disini meminimalisir penyulaman pada tanaman cabai oke sahabat seneng tani semua saat ini sudah memasuki bulan suci ramadhan jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat seneng tani yang menjalankan dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatannya supaya ibadah-ibadahnya bisa berjalan dengan lancar dan juga semua aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar pula nah salah satu cara untuk menjaga kesehatan kita adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung asam amino contohnya yaitu ada ikan, daging, atau kacang-kacangan nah jadi asam amino tadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya tidak mudah terserang penyakit jadi kita tidak punya sakit nah ternyata tidak hanya manusia saja yang membutuhkan asam amino nih jadi ternyata tumbuhan juga membutuhkan asam amino nah lahan ini bisa menjadi salah satu contoh dimana semua tanamannya ini sehat di awal pertumbuhan sampai saat ini berumur sekitar 90 hari jadi petani pemilik lahan disini namanya Pak Joko ini tidak melakukan penyulaman sama sekali padahal total tanaman disini ada sekitar 4000 tanaman nah lahan ini tepatnya ada di Dusun Ngebong Sari Desanggulen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang lahan ini miliknya Pak Joko jadi kemarin kami sudah bertanya-tanya kepada beliau mengenai pertumbuhan tanaman disini nah sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu kondisi lahan disini jadi lahan ini merupakan lahan bekas yang sudah ketiga kalinya ditanami kemudian di lahan ini untuk setiap lubang di bedengannya ini dipenuhi oleh tanaman jadi ada cabai rawit ini varietasnya adalah ori kemudian di lubang tanam bagian bawah ini ada cabai besar atau cabai sayur nah kemudian sebelumnya disini juga ada tanaman gambasnya jadi bisa dilihat disini masih ada bekas dari tanaman gambas yang sudah selesai dipanen jadi setiap lubang di bedengan ini dipenuhi oleh tanaman dan bisa dibilang untuk perawatan disini tergolong minim karena petani pemilik lahan ini memiliki banyak lahan yang lain kemudian beliau juga kekurangan waktu dan tenaga untuk mengurus lahan ini nah kemudian untuk pupuk dasar disini petani pemilik lahan menggunakan pupuk kandang kemudian menggunakan KCL, pupuk mutiara dan juga TS kemudian setelah itu baru dilakukan pengocoran saat tanaman disini berumur sekitar 1 minggu jadi untuk pengocoran Pak Joko ini hanya menggunakan asam amino premino kemudian seminggu setelahnya dikocor lagi dengan premino lagi dan setelah itu tidak dilakukan pengocoran sama sekali dan tidak juga dilakukan pemberian pupuk susulan jadi tanaman cabai disini yang sudah berumur sekitar 90 hari sudah mulai berbuah ini untuk perawatannya hanya dilakukan pengocoran dengan asam amino premino selama 2 kali dengan interval seminggu sekali nah selain itu disini juga dilakukan penyemprotan dengan menggunakan pupuk buah kalinet ada juga morden fall dan ditambahkan dengan atonic atau zat pengatur tumbuh dan untuk penyemprotannya dilakukan selama 4 hari sekali nah walaupun untuk pemberian nutrisi via bawah ini terbilang minim yaitu hanya dengan pengocoran asam amino premino 2 kali untuk saat ini pertumbuhan tanamannya masih bisa dikatakan sangat istimewa di umur yang ketiga bulan ini dan alhamdulillah disini juga sudah mulai berbuah kemudian untuk serangan patogen penyakitnya juga terbilang sangat minim karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi petani pemeriksaan disini tidak melakukan penyulaman sama sekali jadi bisa dibilang untuk pertumbuhan tanaman disini terbilang normal dan juga bebas dari serangan patogen penyakit oke seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tanaman ini juga membutuhkan asam amino untuk meningkatkan daya tahan tumbuhnya supaya pertumbuhannya ini lebih optimal dan juga supaya lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit nah jadi inilah fungsi dari pengocoran asam amino premino disini jadi asam amino premino ini terbuat dari fermentasi ikan laut yang tentunya mengandung banyak asam amino di dalamnya selain itu di dalamnya juga terkandung berbagai unsur hara makro dan unsur hara mikro yang tentunya bisa memenuhi kebutuhan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman disini nah jadi karena asam amino premino ini terbuat dari fermentasi air laut mungkin sahabat serang tani semua yang sudah mencoba produk ini mungkin banyak yang mengeluhkan bahwa baunya ini kurang sedap nah ini juga membuktikan bahwa asam amino premino ini terbuat dari fermentasi ikan laut jadi bau yang tidak sedap tadi juga berasal dari ikan laut yang sudah terfermentasi dengan baik jadi bisa memenuhi kebutuhan unsur hara dan juga asam amino untuk tanaman kemudian selain itu manfaat dari asam amino ini selain meningkatkan daya tahan tubuh tanaman asam amino ini juga bisa mempercepat pertumbuhan tanaman pasca dilakukan pindah tanam jadi Pak Joko kemarin juga sudah menyampaikan bahwasannya setelah dikocorkan dengan asam amino premino pertumbuhan tanaman disini relatif lebih cepat dibandingkan dengan tanaman lain yang tidak dikocorkan nah jadi dengan pengocoran asam amino premino ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan salah satu ciri-cirinya yaitu pertumbuhan tunahnya ini lebih cepat kemudian daunnya juga banyak yang muncul selain itu asam amino premino ini juga bisa mempercepat pertumbuhan serabut akar sehingga untuk penyerapan nutrisi di dalam tanah oleh tanaman ini bisa lebih optimal lagi jadi tentunya jika nutrisi yang terserap oleh tanaman ini lebih optimal tentunya pertumbuhannya juga akan lebih optimal jadi tanamannya bisa lebih tinggi, tunas airnya lebih banyak, jumlah daunnya juga lebih banyak selain itu dengan pemberian asam amino premino ini juga bisa meningkatkan kadar klorofil di daun nah seperti yang sudah kita ketahui bahwa kadar klorofil ini berperan penting dalam proses fotosintesis tanaman nah dari proses fotosintesis inilah yang nantinya akan bisa menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat dan juga menghasilkan sumber energi untuk tanaman melangsungkan metabolismenya untuk membentukkan organ-organ baru jadi jika kadar klorofil pada daun ini bisa ditingkatkan maka otomatis untuk laju fotosintesisnya juga lebih optimal dan tentunya untuk metabolisme tanaman bisa berjalan dengan lancar dan pertumbuhannya juga lebih optimal nah jadi jika tanaman ini dari kecil sudah bisa menghasilkan energi untuk metabolismenya secara optimal tentunya daya tahan tubuh dari tanaman ini bisa terbentuk secara alami dimulai saat tanaman masih kecil sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan baik sampai munculnya buah nah kemudian berbicara mengenai cara aplikasi dari asam amino premino ini jadi asam amino premino ini lebih dispesifikan untuk tanaman yang masih muda jadi saat tanaman ini dipindah tanamkan kami sarankan untuk melakukan pengajaran asam amino premino ini jadi mungkin sahabat serang tadi semua banyak juga yang bertanya apakah premino ini diaplikasikan saat tanaman masih muda atau saat tanaman sudah besar nah ini untuk cara pengaplikasiannya kami sarankan dikocorkan saat tanaman masih muda atau pasca pindah tanam karena apa? karena tanaman yang masih muda ini biasanya akarnya belum mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah secara optimal sehingga jika tanaman ini kekurangan nutrisi akan menyebabkan tanamannya stres kemudian karena tanamannya ini stres kemungkinan tanaman ini terserang patogen bisa lebih tinggi jadi tanaman bisa mati dan sahabat serang tani semua perlu melakukan penyulaman yang tentunya ini bisa menambah biaya dan juga menghabiskan waktu dan tenaga sahabat serang tani semua jadi saat tanaman kecil ini kami sarankan untuk melakukan pengocoran asam amino premino untuk bisa meningkatkan daya adaptasi tanaman yang masih kecil ini sehingga bisa bertahan tumbuh dengan baik dan juga tidak mudah terserang oleh patogen penyakit jadi tidak perlu melakukan penyulaman kemudian untuk dosis dari asam amino premino ini adalah sekitar 1-2 mili per liter atau untuk satu tangki ini bisa menggunakan satu tutup botol premino untuk satu tangki nah tapi disini Pak Joko ini melakukan pengocoran yaitu dengan dosis satu tutup botol per 16 liter air dan Alhamdulillah pertumbuhan disini bisa lebih cepat dan tanaman juga bebas dari serangan patogen penyakit oke dari apa yang sudah saya sampaikan tadi mungkin akan coba saya simpulkan bahwasannya disini merupakan lahan bekas yang sudah ketiga kalinya ditanami kemudian disini juga petani penyakit lahan mengoptimalkan populasi tanamannya dengan memenuhi setiap lubang tanam di bedengan ini yaitu dengan cabai rawit ori kemudian di bawahnya ada cabai sayur atau cabai besar dan dulunya di lubang tanam sebelah cabainya ini ada tanaman gambasnya dan Alhamdulillah sampai saat ini dengan kondisilan yang seperti ini masih bisa bertahan sampai saat ini di umur yang ke 90 hari setelah tanam dan hanya dengan melakukan pengocoran asam amino premino selama 2 kali dengan interval seminggu sekali dan setelah dilakukan pengocoran asam amino premino ini petani pemilik lahan merasakan bahwa pertumbuhan tanaman disini ini lebih cepat daripada biasanya jadi untuk pertumbuhan tunas airnya lebih cepat daunnya juga lebih banyak dan tentunya dengan pengocoran asam amino premino ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh tanaman ini dari serangan patogen penyakit buktinya dari sekitar 4.000 tanaman disini tidak ada yang disulam sangat sekali jadi untuk pertumbuhan tanaman dari kecil sampai saat ini bisa terbilang sangat baik sampai saat ini tanaman cabainya sudah mulai berbuah nah jadi manfaat yang bisa dirasakan setelah dilakukan pengocoran asam amino premino adalah pertumbuhannya lebih cepat kemudian daya tahan tubuh tanaman juga lebih baik sehingga tanaman pasca dilakukan pindah tanam ini bisa beradaptasi dengan baik kemudian pertumbuhannya juga lebih optimal dan tentunya lebih tahan terhadap serangan patogen penyakit nah jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat senang tani semua terutama yang masih sering melakukan penyulaman pasca pindah tanam karena mengalami beberapa kendala seperti tanamannya ini terkena busuk batang atau layu atau tanamannya banyak yang mengalami percak daun kekuningan kemudian mati sehingga harus dilakukan penyulaman semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat senang tani semua dan untuk sahabat senang tani semua yang berminat untuk membeli produk asam amino premino untuk link pembelian sudah kami cantumkan di deskripsi sehingga sahabat senang tani semua bisa langsung membelinya di link tersebut dan jangan lupa untuk follow social media kami yaitu facebook mora senang pertanian ada juga tiktok dan juga instagram senangtani underscore id untuk mengetahui info seputar pertanian terkini sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya terima kasih sudah mendukung dan menonton video di channel kami tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mendukung dan menonton video kami terima kasih sudah mendukung dan menonton video kami terima kasih sudah mendukung dan menonton video kami terima kasih sudah mendukung dan menonton video kami